Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam petani Nusantara berjumpa lagi dengan saya tetap di channel Arief Malolo baik sahabat petani ini saya kemarin sudah melakukan penanaman padi ini sahabat petani ya itu masih ada yang dibajak karena sekarang ini masih musim kemarau ya di wilayah saya belum ada hujan sahabat petani supaya lahan tanaman padi saya ini tidak ditumbuhi oleh gulma sahabat petani maka saya sekarang akan melakukan penyemprotan menggunakan herbicida sahabat petani ya herbicida yang saya gunakan adalah erosgul ini ya sahabat petani ya ini sudah dilakukan pencampuran ke air sahabat petani jadi herbicida erosgul ini sahabat petani ini merupakan ya herbicida sistemik dan selektif berbentuk butiran yang dapat disuspensikan dalam air yang digunakan untuk mengendalikan gulma berdaun lebar ya sahabat petani ini dan juga sepidokat silikon ini sahabat petani ya bentuknya ini harganya Rp40.000 sahabat petani kemasan ini ya kemasan 100 gram ini Rp40.000 nah untuk tankinya sahabat petani ini saya menggunakan tanki mesin 20 liter sahabat petani jadi untuk 100 gram ini dosisnya ini untuk 20 liter sahabat petani jadi ini sangat efektif sekali ya sahabat petani untuk menanggulangi gulma pada tanaman padi sahabat petani efektifnya penggunaannya ya sahabat petani eros gulma ini bisa digunakan sebelum tanam atau sesudah tanam sahabat petani ini disini kalau secara peraturan dari pabrik sahabat petani ya ini bisa digunakan mulai 0 sampai 7 hari jadi sekarang ini anggap lah 0 seperti itu hari pertama setelah saya melakukan penanaman sahabat petani ya jadi ini bisa digunakan mulai hari pertama sampai 7 hari kalau bisa jangan lebih dari 7 hari sahabat petani karena eros gul ini digunakan untuk apa ya biji-bijian ya biji-bijian gulma sahabat petani nanti kalau disemprot menggunakan eros gulma ini biji-bijian itu tidak sampai menetas dan tumbuh sahabat petani ini disini untuk petunjuk penggunaannya sahabat petani ya gulma berdaun lebar dan teki sahabat petani gulma berdaun sempit jadi ini sangat bisa sekali ya untuk menanggulangi supaya lahan tanaman padi kita itu terbebas dari gulma sahabat petani ini sudah kemarin saya lakukan penanaman hari ini ya baru saya lakukan penyemprotan sahabat petani ini sebentar lagi akan dilakukan penyemprotan sahabat petani jadi sahabat petani untuk proses penyemprotannya bisa langsung disemprotkan seperti ini sahabat petani semprotkan langsung di atas tanaman padinya tidak apa-apa yang penting kalau bisa lahannya jangan sampai kering ya sahabat petani ya jadi harus basah tanahnya basah seperti bunyat saya ini sahabat petani nah setelah penyemprotan kalau bisa jangan diairi terlebih dahulu paling tidak dua hari setelah penyemprotan jangan diairi dulu sahabat petani ya jadi lakukan penyemprotan secara merata agar supaya nanti hasilnya itu memuaskan sahabat petani untuk erosbel ini sahabat petani ya yang perlu dipahami kembali oleh sahabat petani tidak boleh dilakukan penyemprotan setelah lebih dari 7 hari sahabat petani karena kalau lebih dari 7 hari biji-bijian yang ada di lahan tanaman padi kita itu sudah akan mulai menetas sahabat petani ya jadi kalau bisa lakukan penyemprotan secepatnya paling tidak 1-3 hari setelah dilakukan penanaman sahabat petani oke jika ada beberapa penjelasan saya yang kurang dipahami oleh sahabat petani silakan boleh langsung komentar di kolom komentar sahabat petani jika sahabat petani melakukan penyemprotan gulma sudah lebih dari 7 hari maka jangan menggunakan erosgul ini bisa menggunakan herbicida untuk tanaman padi lainnya ada nomin, ada DMA, ada registar dan lain-lain sahabat petani jadi seperti itu ya sahabat petani ya silakan lebih baik melakukan penyemprotan tentunya lebih bagus sahabat petani kalau untuk erosgul ini sahabat petani baik sahabat petani seperti biasa jangan lupa di subscribe, like, komen dan juga tekan tombol loncengnya supaya sahabat petani selalu mendapatkan notifikasi pertama kali ketika saya mengupload video saya oke sahabat petani sampai disini dulu ya berbagi pengalaman dari channel Arief Malolo terkait dengan cara menanggulangi gulma pada tanaman padi jika sahabat petani ada yang kurang jelas penjelasan saya silakan sahabat petani bisa menyaksikan video saya ini dari awal makanya kalau lihat video itu jangan suka men-skip sahabat petani ya biar tidak salah fokus jadi lakukan penyemprotan secara merata ya sahabat petani seperti yang dilakukan oleh pekerja saya itu sahabat petani jadi kalau merata itu hasilnya juga akan maksimal dan bagus sahabat petani oke sekian dari saya tetap di channel Arief Malolo wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam petani Nusantara selamat menikmati selamat menikmati